Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video praktikum ekonomi 3.2 ini akan digunakan software Stata untuk melakukan analisis VARC atau analisis VHCM yang merupakan salah satu analisis multivariate time series di mana pada VARC VHCM ini diasumsikan semua variablenya adalah variable endogen. Berikut ini adalah data yang akan digunakan pada praktik analisisnya. Terdapat dua variabel yang akan digunakan yaitu variabel end IHK dan end IP. Di sini dari satuan aslinya dan sudah ada dalam bentuk lennya yang kita gunakan dalam bentuk lennya ini. Variablenya adalah berkipa bulanan dari Januari 2010 sampai bulan Agustus 2016. Kedua data ini dalam bentuk lennya bisa di copy selanjutnya kita buka Stata. Selanjutnya di dalam Stata ini ya, data yang tadi yang sudah di copy bisa dimasukkan ke dalam data editornya. Bisa ketikan pada comment edit dengan huruf kecil. Kemudian paste di sini variable names. Kemudian kembali ke sini terutama. Dan selanjutnya kita buat keterangan time seriesnya terlebih dahulu. Saya mulai misalkan saya buat satu objek namanya T sama dengan underscore M. Kemudian saya format menjadi bertipe bulanan dengan fungsi TM dari 2010 M1 kemudian plus T-1. Kemudian format variable new TM tersebut menjadi bertipe M series. Di sini bisa dilihat pada data editornya ya, sudah muncul variable new T dengan isinya 2010 M1 sampai 2016 M8. Nah, itu yang kita set menjadi variable M seriesnya dengan T set new T. Nah, selanjutnya untuk kedua variable ini coba bisa kita buat sebuah plot ya, plot time series dengan mengetikan di comment ini two way. Kemudian keduanya itu adalah time series berarti plotnya garis ya dengan TS line, len IHK. Nah, ini adalah plot dari kedua variable tersebut yang IHK berwarna biru dan IHK berwarna merah. Selanjutnya kita lakukan uji stasionalitas dengan uji augmented BDF, atau ADF. Nama fungsinya adalah BDF, kemudian kita lakukan plot satu-satu variable ya, yang pertama len IHK. Ini adalah uji DF-nya dengan p-value-nya 0,89 ya, akhirnya tidak stasional pada data level. Nah, kita cek untuk len IHK ini pada first difference-nya dengan default lagi, kemudian D besar titik len IHK. Dan sudah stasionalitas pada first difference. Kita lakukan selanjutnya untuk variable IP, default line IP, juga belum stasionalitas pada level. Kemudian pada first difference-nya, default D titik len IHK, sudah stasionalitas pada first difference. Artinya kedua variable ini sudah stasionalitas pada first difference yang mengindikasikan kalau kita menggunakan pendekatan file itu, kita lakukannya pada file first difference. Atau yang lebih menarik adalah kita bisa modelkan ini pada data first difference-nya. Dengan first difference ini menggunakan analisis PHM ya, apabila ada kointegrasi. Nah, di sini sebelum kita melakukan analisis pengintegrasi, kita perlu ketahui dulu berapa lag optimum-nya dan apakah dengan lag optimum tersebut memiliki sifat kestabilan. Jadi, kita mulai dulu dengan analisis PHM itu bisa diketikkan pada komen ya, dan itu kalau kita klik menu bisa di statistik multivariate time series, kemudian vector auto regression ini, bisa mulai dengan file, kemudian ikuti dengan nama variabelnya, len IHK, len IP, kemudian misalkan mau ditentukan berapa batas lag maksimumnya, masukkan lags-nya, misalkan sampai 10 ya, tuliskan seperti ini, lags dalam kurung 1 garis miring 10. Nah, ini memang bisa dilanjutkan setelah itu dengan menentukan berapa lag optimum-nya ya, dari pemodelan yang sudah ada ini dengan fungsi file SOC. Nah, ini selection order criteria, dan dari sini ya, bisa dilihat bahwa lag yang dipilih, itu adalah lag 4 ya, dengan tanda bintang ini ada di lag 4. Selanjutnya, kita lakukan pengecekan kestabilan ya, dengan mengetikkan setelah file SOC tadi adalah file stable. Dan di sini ditunjukkan bahwa semua nilai modulus itu berada di bawah nilai 1 ya, dan di sini ada keterangannya, on the eigen value slice inside the unit circle ya, file satisfies stability condition. Artinya, syarat stabilitas sudah terpenuhi. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan pemodalan, apa, atau pengujian kointegrasi untuk menentukan apakah bisa kita lakukan pendekatan VECM. Untuk uji kointegrasi pertama, kita bisa lihat pada statistik multivariate term series, kemudian di sini ada kointegration rank of VECM, ya, klik itu. Ya, kemudian dependent variable-nya ini masukkan kedua variable tadi, line IHK dan line IP. Nah, kemudian masukkan line, apa namanya, optimum-nya tadi ya, 4 di sini, dan dengan spesifikasinya kita pilih mulai dari yang paling simple, yaitu yang man. Lalu klik OK. Nah, ini setara dengan apa, fungsi ini VECM yang lebih hati dalam IP dalam koma, trend man, dan line-nya 4. Nah, di sini bisa dilihat dengan menggunakan, apa, uji kointegrasi Johansson dengan memperlihatkan trace statistiknya di sini ya, dan dibandingkan dengan critical value, ya, bisa dilihat bahwa ini adalah H0-nya ya. Jadi, H0-nya adalah maksimum rank-nya 1, H1-nya berarti lebih dari 0, maksimum rank-nya 0 atau tidak ada kointegrasi. Dan H1-nya berarti lebih dari 0 atau ada kointegrasi. Hasil trace statistiknya lebih besar dari critical value 5%, sehingga ini menunjukkan ada, minimal ada 1 kointegrasi pada tarafnya 5%. Dilanjutkan pada next step-nya adalah, H0-nya sekarang adalah maksimum ada 1 rank. Ya, berarti H1-nya adalah ada lebih dari 1 rank. Nah, di sini trace statistiknya menunjukkan nilainya lebih besar dari critical value 5%, yang berarti juga menunjukkan bahwa ada lebih dari 1 persamaan kointegrasi. Dengan demikian, maka ya ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ada kointegrasi di antara kedua variable, dan dengan demikian kita bisa lakukan pemodelan atau estimasi VHCM. Nah, estimasi VHCM bisa kita klik di sini, statistik multivariate time series, kemudian teker error correction model. Nah, masukkan dependent variable-nya, tadi LAM IHK dan LAM IP, ya. Kemudian maksimum lag-nya tadi ditentukan 4, trend-nya adalah 0. Nah, di sini bisa klik, oke. Nah, ini adalah hasil pemodelan estimasi VHCM-nya. Jadi, bisa dilihat di sini ada dua bagian ya, yang bagian atas. Ini adalah bagian persamaan jangka pendeknya. Dan di setiap persamaan jangka pendek itu berarti apa variable dependent ya, atau variable yang di sisi itu persamaan itu dalam bentuk first difference, begitu pula untuk variable-variable pada di sisi kanan persamaan ya. Jadi, di sini ada first difference dari LAM IHK di lag pertama, kemudian lag kedua first difference LAM IHK, dan lag ketiga first difference dari LAM IHK. Begitu pula untuk variable-variable dan seterusnya. Kemudian juga ada CE1 ini adalah cointegration equation 1, lag 1. Berarti ini sama dengan ECT-1. Di sini keduanya signifikan dengan nilai yang sesuai dengan kaedah nilai cointegrasi, yaitu di antara 0 sampai min 1, dan kedua yang signifikan yang memang mengindikasikan ada cointegrasi. Dan nilai CE1 ini, nilai coeffisiennya ini terkandung di dalamnya itu adalah cointegration equation yang menunjukkan atau pengaruh jangka panjang di sini. Jadi, nilai pengaruh jangka panjangnya itu bisa dilihat pada tabel yang ada di bawah ini. Nah, tetapi interpretasi dari PCM tidak dilakukan atau umumnya tidak menggunakan koeffisien-koefisien yang ada di sini, karena interpretasi dari sini cukup kumit. Ini sehubungan dengan kedua variable ini, selain kedua variable ini endogen, bahwa dengan endogen itu berarti nilainya ada di sisi kanan persamaan dan di sisi kiri persamaan pada masing-masing equation-nya. Selain itu juga pada sisi kanan persamaan itu terdapat lag lebih dari satu periode. Yang berarti pengaruhnya itu berakumulasi. Jadi, kita tidak sulit untuk membatasi pengaruh untuk satu persatu koeffisiennya ini saja. Oleh karena itu, interpretasinya kita bisa menggunakan yang disebut sebagai innovation accounting yang terdiri dari impulse response function dan variance decomposition. Impulse response function ini mengukur atau memperlihatkan respon dari suatu variable terhadap shock atau guncangan yang terjadi pada variable lain sebesar satu simpangan baku. Sedangkan variance decomposition itu menunjukkan besarnya kontribusi dari suatu variable ke variable yang lain apabila terdapat perubahan dari variable lain itu sendiri. Sehingga selanjutnya kita lakukan atau kita cek nilai IFF dan VD-nya. Bisa klik statistik, kemudian di multivariate time series, kemudian ke bagian bawah ini IFF and FEVD analysis. Pilih yang paling atas dulu, obtain IFF. Di awali di sini perlu kita, kalau di start-up itu perlu kita create dulu suatu file IFF-nya. Misalkan saya beri nama, ini adalah IA, buat menunjukkan innovation accounting. Kemudian misalkan diisi dulu podcast-nya 60, supaya bisa kita lihat impact-nya sekian bulan ke depan yang cukup panjang. Kemudian klik ini, set aktif IFF file, masukkan saya yang tadi, yaitu IA tadi. Lalu klik OK, dan di sini klik OK juga. Kita sudah membuat file IFF-nya di dalam stata ini. Nah, lanjutkan di sini, kembali ke statistik multivariate time series, kemudian IFF dan FEVD analysis ini, nah, bisa dipilih grab by impulse or by response. Ini untuk memperlihatkan IFF dan FEVD juga. Di sini kita masukkan dulu statistik to grab-nya, yang umum adalah IFF yang orthogonal di sini, ya, oh IFF, kemudian kita bisa masukkan impulse dan response variable-nya. Misalkan, oh iya, ininya diisi dulu, tadi adalah IA, dari IA tadi, masukkan misalkan keduanya ini sebagai impulse, keduanya sebagai response. Lalu klik. Nah, ini adalah plot IRF-nya. Bisa dilihat ya. Jadi, cara membacanya adalah di sini ada keterangannya. Grab-nya itu adalah urutannya, nama IRF-nya yang tadi adalah IA tadi, kemudian variable impulse atau variable yang b-shark, kemudian variable response. Di sini berarti yang di grafik kiri atas ini adalah yang b-shark, adalah variable N-IHK, dan dilihat respon dari variable N-IHK juga seperti apa. Nah, jadi di sini dilihat, ini ada garis 0 di sini. Jadi, responnya itu apabila ada shock pada variable N-IHK, sebesar satu simpangan baku, maka respon dari L-IHK sendiri itu, pada perioder ke 0 itu, dia sudah positif sebesar nilainya ini ya, sekitar berapa, ini 0,008 mungkin ya. dan selama-kelamaan dia akumulasinya, atau responnya itu selama-kelamaan jadi negatif. Dan begitu pula misalkan untuk respon dari variable IHK terhadap shock yang terjadi pada variable IP sebesar satu simpangan baku di sini. Jadi, untuk pada periode pertama, dia masih 0, kemudian pada periode selanjutnya ya, sudah menunjukkan ada respon di IHK ini naik terhadap shock yang terjadi pada variable IP di perioder sebelumnya. Dan itu rekursif atau berulang kali kembali ya, dan ini adalah mapping atau pemetaan gambaran dari impact atau respon dari IHK terhadap shock yang terjadi pada IP. Dan begitu pula pada variable lainnya, pasangan input dan respon di variable lainnya. Nah, ini tampilan dalam bentuk grafiknya ya, dan bisa juga ditampilkan dalam bentuk tabel ya, untuk melihat angkanya. Nah, di sini bisa kita pilih misalkan tabel by impulse or respon yang berarti disamakan tadi, OEFF, ininya masukkan, sama persis seperti pada bagian tadi sebelumnya. Lalu klik. Oke, nah ini secara tampil, tampilannya seperti ini. Di sini ada keterangannya ya, kolom satu itu siapa input, siapa responnya, dan seterusnya sampai kolom empat. Nah, itu yang pertama. Selanjutnya, hasil analisis VHCM ini bisa kita lihat atau kita interpretasikan dari varian decomposition-nya atau VD-nya. Nah, di sini bisa klik statistik, kemudian kembali ke tadi ya, motif area term series, IHF and FFDB analysis. Nah, ini mungkin kita bisa coba combine graph ya. Di sini, statistik yang mau ditampilkan itu misalkan adalah ini ya, Kolesky forecast error variance decomposition. Ini ada dua grafik dulu, misalkan respon dari IHK. Keduanya ini responnya dari IHK. Kemudian inputs-nya, yang satunya IHK, yang satunya IP, ya. Kedua statistiknya ini ditampilkan sama, yaitu FFDB. Please take place. Oke. Oke. Nah, ini tampilannya ya. Kalaupun mau dibuat dalam bentuk yang satu kurva, bisa kita pilih bentuknya yang overlay graph juga. Jadi, plus satu tadi, inputs-nya adalah IHK dengan respon adalah IP, eh, inputs-nya IP dengan responnya IHK. Statistiknya yang mau ditampilkan adalah FFDB. Accept, ya. Kemudian tambahkan lagi satu, kali ini IHK dan IHK. Dengan statistiknya juga sama. Nah, ini yang dalam satu plot, ya. Nah, apa yang bisa ditunjukkan di sini? Jadi, FFDB ini menunjukkan bagaimana respon dari, atau bagaimana kontribusi dari suatu variable terhadap nilai atau perubahan yang terjadi pada variable yang lain, ya. Sebagai contoh, di sini yang jadi respon yang diamati itu adalah IHK. Apabila ada perubahan IHK, ya, maka pada periode pertama, setelah itu yang 100% itu dikontribusikan oleh variable IHK itu sendiri. Tapi lama-kelamaan, ya, mendekati sekitar periode ke-20, itu pengaruh dari, atau kontribusi dari IP itu sudah lebih besar terhadap IHK itu sendiri, terhadap perubahan yang terjadi pada IHK. Ya, ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, itu nilai inflasi, itu tidak banyak dipengaruhi oleh nilai inflasi itu sendiri di periode saat ini, tapi lebih banyak dipengaruhi oleh perubahan atau yang dikontribusikan oleh output. Dan itu impact-nya makin besar pada jangka panjang. Nah, sumbu Y-nya ini menunjukkan kontribusi, ya, dan ini bisa dinyatakan dalam persen takse, berarti satu ini setara dengan 100%, dan begitu pula 0,4 itu berarti 40% dan seterusnya. Nah, ini output dalam bentuk graphic-nya apabila mau ditampilkan nilai FD-nya itu dalam bentuk tabel, bisa kita pilih ke sini, ya. Pilih ke tabel di sini. Nah, yang mau ditampilkan adalah FFD. kemudian masukkan impulse-nya itu misalkan semuanya, ya, bisa dibuat semua sama seperti ini. Atau misalkan dan responnya hanya IHK saja. Kalau klik OK, ya. Nah, ini tadi secara angka itu bisa dilihat dari tabel ini. Dan ini bisa disandingkan, ya, dengan graphic-nya ya, dan makanya dari sini bisa kita peroleh, ya, analisis VCM dan integritasinya yang banyak bisa kita pakai menggunakan IHF dan variance decomposition. Nah, baik. Ini terkait dengan praktik analisis FFVCM di STATA. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.